Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Melihat penampilan malu Choo Sing Yun, Nangong Huayan terkeke dan berkata, mengapa aku tidak cantik? Apakah kamu tahu? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat mimpi, tapi aku tidak bisa melihatnya selamanya, sekarang aku mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepada Anda, Anda sangat berani. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Choo Sing Yun berkata dengan sangat serius, jika kamu tidak mengenakan pakaian apapun, maka aku benar-benar harus pergi. Mendengar suara Choo Sing Yun sangat serius, sangat serius, Nangong Huayan tidak bersalah berkata, oke, oke, saya hanya memakainya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang kalian pikirkan. Selama pidatonya, Nangong Huayan mengetahui bahwa susu telah mengenakan pakaiannya, dan kemudian berkata, oke, kembali, aku sudah berpakaian. Dengan sedikit lega, Choo Sing Yun berbalik, benar saja. Nangong Huayan mengenakan pakaiannya lagi dan berdiri di sana dengan gerakan yang sangat menawan. Duduk dengan lembut di kursi, Choo Sing Yun berkata, oke, jika tidak ada kecelakaan, saya akan membantu ini, tapi, saya ingin tahu, apa yang terjadi antara Anda dan Nangong Junji. Mengapa Anda, jadi benci dia? Menghadapi pertanyaan Choo Sing Yun, Nangong Huayan menghela nafas untuk waktu yang lama dan duduk di kursi di seberang Choo Sing Yun, bergumam untuk berbicara. Dalam hal senioritas, Nangong Junji adalah kakek dari Nangong Huayan. Meskipun Nangong Junji dan Nangong Huayan adalah keturunan dari keluarga Nangong, pada kenyataannya, mereka bukan cabang yang sama, mereka dibagi menjadi 2.000 tahun yang lalu. Namun, meskipun jarak antara usia satu sama lain lebih dari 100 tahun, dalam 5 keluarga besar di dunia ini, milenium adalah satu generasi. Oleh karena itu, dari perspektif ini, meskipun Nangong Junji lebih dari 100 tahun lebih tua dari Nangong Huayan, keduanya sebenarnya adalah generasi yang sama. Sekitar 100 tahun yang lalu, keluarga Nangong pernah muncul seorang gadis cantik bernama Nangong Sianer, yang memiliki api sejati Jianyin Suanyin, bakatnya sangat tinggi sehingga bahkan Nangong Junji jauh di belakang. Nangong Sianer sama terkenalnya dengan namanya, Seindapri, dan generasi muda hampir semua pengagumnya. Namun, Nangong Junji itu sangat kejam dan tidak tahu malu, untuk memperjuangkan otoritas keluarga ia berkolusi dengan Dongfang Tian Siu dan berkonspirasi untuk menjebak Nangong Sianer. Sekitar 18 tahun yang lalu, di sebuah pesta generasi muda, Nangong Junji mengecewakan Nangong Sianer. Ketika Nangong Sianer berangsur-angsur terbangun dari koma, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang aneh tanpa bekas. Menghadapi ini, ledakan gila Nangong Sianer bertempur dengan Dongfang Tian Siu. Perang itu sangat sengit. Di bawah Perang Dunia I, Dongfang Tian Siu menghabiskan 10 tahun di bawah penyembuhan Kaisar Lingmu sebelum dia bangun dari tempat tidur. Adapun Nangong Sianer, dia juga melukai akarnya dalam pertempuran itu, mengandalkan batu obat untuk menggantung hidupnya, bersikeras bahwa dia melahirkan Nangong Huayan, dan membesarkan orang dewasa. Namun, pada tahun ketika Nangong Huayan berusia 12 tahun, 6 tahun yang lalu, Nangong Sianer akhirnya mengalami kesulitan untuk kembali, dan dia melarikan diri. Oleh karena itu, kebencian Nangong Huayan untuk Nangong Junji dikeluarkan dari rahim ibunya. Jika dia bisa, dia tidak akan keberatan, dan dia meninggal dengan Nangong Junji. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Nangong Huayan baru berusia 18 tahun-tahun ini. Meskipun ia telah memasuki nirvana, ia benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan Nangong Junji, yang telah berlatih selama lebih dari 100 tahun dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Selain itu, apa yang membuat Nangong Huayan tak tertahankan adalah bahwa ketika dia tumbuh dewasa, dia secara bertahap menjadi lebih dan lebih cantik, lebih dan lebih indah, dan kesempurnaan tidak dibawa ibunya, Nangong Sianer. Keindahan seperti itu menarik hati warna Nangong Junji dan berinisiatif meminta keluarga untuk menikahi Nangong Huayan sebagai istrinya. Menghadapi permintaan seperti itu, keluarga itu meminta pendapat Nangong Huayan, dan hasilnya tentu saja tidak perlu bicara lebih banyak bagaimana mungkin Nangong Huayan menikahi Nangong Junji. Namun demikian, ini terjadi pada keluarga besar. Individu seringkali menyerah pada pengaturan keluarga. Setelah negosiasi, Nangong Junji dan keluarganya mencapai kesepakatan. Jika dia bisa mengumpulkan seratus ribu poin dan mendapatkan sepuluh ribu tahun api di istana bawah tanah, keluarga harus menikahi Nangong Huayan menjadi istrinya. Mengernyit, Cu Sing Yun berkata, kamu mungkin salah, kan? Karena kamu seindah ibumu, lalu, mengapa dia lebih suka menyerahkan ibumu ke Dongfang Tian Siu? Melihat Cu Sing Yun diam-diam, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya dengan kosong. Jelas, dia pasti memikirkan pertanyaan ini, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Melihat wajah kosong Nangong buat Cu Sing Yun mengerutkan kening, api apa yang dimiliki Nangong Junji. Menghadapi pertanyaan Cu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, Nangong Junji memang seorang penyihir yang tidak dilahirkan dari dunia. Roh bela dirinya adalah merak yang berwarna-warni, dan ia memiliki api dari lima elemen kelas sembilan. Api dari lima elemen. Mendengar nama ini, Cu Sing Yun tidak bisa membantu melebarkan matanya. Meskipun api dari lima elemen bukanlah salah satu dari sepuluh kebakaran bawaan utama, ia memiliki kedua elemen tersebut. Walaupun ada sepuluh kebakaran utama di dunia ini, bukan berarti hanya sepuluh kebakaran utama yang ganas, dan kebakaran lainnya adalah sampah. Bahkan, ini tidak terjadi. Meskipun sepuluh api utama sangat kuat, api lainnya juga memiliki kekuatan magis, yang sulit untuk didefinisikan. Terutama api dari lima elemen ini, bahkan pada kekuatan, bahkan pada sepuluh api utama. Cu Sing Yun dengan cepat memikirkan kemungkinan sementara otaknya berjalan cepat. Tiba-tiba menepuk meja, Cu Sing Yun berkata, Ku rasa aku mengerti mengapa dia harus menikahimu. Menatap Cu Sing Yun dengan curiga, Nangong Guayan berkata, Jangan katakan, dia tidak ingin menduduki saya karena kecantikan saya. Dengan lambayan tangannya, Cu Sing Yun berkata, Sama sekali tidak, saya bisa yakin bahwa bahkan jika Anda mengubah bentuknya sekarang dan menjadi sangat jelek, dia pasti akan menikahimu. Apa, bagaimana ini mungkin? Menghadapi Cu Sing Yun, Nangong Guayan jelas tidak bisa diterima. Melihat dalam pada Nangong Guayan, Cu Sing Yun berkata, api dari lima elemen bahkan melebihi sepuluh api utama. Lima elemen berkumpul bersama, dan kekuatan dapat menghancurkan dunia. Ini adalah eksistensi tertinggi setelah api kekacauan. Dalam hal kekuatan saja, itu masih di atas sepuluh kebakaran utama. Mendengarkan kata-kata Cu Sing Yun, meskipun Nangong Guayan enggan mengakuinya, dia masih harus mengangguk dan berkata, memang benar bahwa Nangong Junji menjebak ibunya dan keluarganya tidak menghukumnya, justru karena dia memang jenius yang tidak pernah dilahirkan. Mengangkat kepalanya, Nangong menatap Cu Sing Yun dengan sedih. Menurut penilaian para tetua keluarga, bakat Nangong Junji bahkan tidak di bawah leluhur reinkarnasi. Mengangguk kepalanya, Cu Sing Yun merasakan hal yang sama tentang penghakiman keluarga Nangong. Bakat api Kaisar Tianyei adalah api nirvana yang sekarang dimiliki Cu Sing Yun, meskipun ia adalah salah satu dari sepuluh kebakaran utama, masih lebih lemah daripada api dari lima elemen. Meskipun api nirvana memiliki kekuatan nirvana, api ini tidak kalah dengan api dari lima elemen secara keseluruhan, tetapi api dari lima elemen tidak kalah dengan api nirvana, tetapi juga tidak bisa dihindari. Api nirvana lebih kuat dari nirvana, dan api lima elemen lebih kuat dari kekuatan, dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Dalam hal kekuatan, adalah mungkin untuk menekan api dari kelima elemen tersebut. Saya khawatir hanya ada sumber api kebakaran kekacauan yang legendaris. Setelah berpikir sebentar, Nangong Huayan bingung dan berkata, sekalipun kelima elemen api ini begitu kuat, tetapi apa hubungan yang tak terhindarkan antara dia dan dia yang menikahi saya. Menghadapi pertanyaan dari Nangong Huayan, Cu Sing Yun mengatakan, meskipun api dari lima elemen kuat, semakin kuat hal-hal, semakin sulit untuk dikendalikan. Mengambil api lima elemen sebagai contoh, penyesuaian keseimbangan antara lima elemen adalah hal tersulit. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Nangong Huayan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, maksudmu, dia berharap aku menggunakan api menelan untuk membantunya menyesuaikan keseimbangan kelima elemen. Mengangguk sambil tersenyum, Cu Sing Yun berkata, ya, dengan kamu di sisinya, dia bisa melepaskan kultivasinya dan tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakseimbangan dari lima elemen dalam tubuhnya. Keindahan berpikir, dia sangat percaya diri, akankah aku mematuhinya? Kata Nangong dengan jijik. Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, jangan meremehkan Iki dan Eki Nangong Junji, pada kenyataannya, lima Junji besar, meskipun dipimpin oleh Dongfang Tian Siu, sebenarnya Nangong Junji adalah ting-teng. Melihat Cu Sing Yun dengan tidak setuju, Nangong Huayan berkata, dia membunuh ibuku, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku, aku tidak bisa membantunya, aku bisa mengambil hidupku untuk bersumpah. Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, apa yang menurut Anda terlalu sederhana, bayangkan saja, jika Anda menikah, maka Anda hamil dengan anaknya, dan Anda dilahirkan, dan kemudian ia mengancam anak itu, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan, menghadapi kata-kata Cu Sing Yun, Nangong Huayan mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun dia belum pernah memiliki bayi, dia masih perawan, tetapi dia belum pernah makan daging babi dan melihat seekor babi berjalan. Ambil contoh ibu Nangong Huayan. Bagi putrinya, dia benar-benar ingin makan apa saja dan merasa dirugikan. Agar Nangong Huayan memiliki kehidupan yang baik, dia bahkan melepaskan tanggung jawab mengejar Nangong Junji. Menyembunyikan kebenaran. Sampai sekarang, orang-orang dari keluarga Nangong masih berpikir bahwa Nangong Sianer bukan cek mereka sendiri, mereka tidak membicarakannya di luar, mereka mabuk dan mereka pantas mengambil keuntungan darinya. Orang yang tidak bermoral seperti itu jelas tidak cocok untuk menjadi pemimpin keluarga Nangong, jadi Nangong Sianer langsung ditinggalkan oleh keluarga. Awalnya, Nangong Sianer bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi Nangong Junji mengancamnya. Jika dia berani mengatakan, dia akan membunuh Nangong Huayan. Lagi pula, dengan bakatnya, tidak peduli kesalahan apa yang dibuat, keluarga tidak akan menghukumnya dengan berat. Di satu sisi adalah reputasi dan martabatnya sendiri, di satu sisi adalah kehidupan putrinya, Nangong Sianer akhirnya memilih untuk berkompromi, menyetujui penilaian semua orang tentang dirinya, dan menyatakan dirinya sebagai wanita tak tahu malu yang tidak tahu apa-apa tentang rasa malu. Karena itu, walaupun ia belum memiliki anak, sejauh mana seorang ibu dapat berkorban untuk anak-anaknya, ia telah merasakannya dari ibunya. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Chu Sing Yun, dia tidak yakin tentang dirinya sendiri, dia akan benar-benar bertahan. Melihat kesunyian Nangong Huayan, Chu Sing Yun melanjutkan, selain itu, dia akan memberi Anda identitas dan status, membiarkan Anda mengambil kendali, menikmati kemuliaan dan kekayaan dunia, untuk masa depan anak, dan untuk diri sendiri, Anda apakah Anda yakin tidak membantunya? Setelah memberi Nangong Huayan waktu untuk berpikir, Chu Sing Yun melanjutkan, dan, dia bahkan dapat berdali bahwa dia tidak bersalah, semuanya dilakukan oleh Dongfang Tian Siu, dan Dongfang Tian Siu juga maju untuk mengakui, bertanya. Apakah kamu percaya atau tidak? Di hadapan pertanyaan Chu Sing Yun, Nangong Huayan tampak kusam. Faktanya, sampai hari ini, tidak ada kesimpulan akhir. Siapa yang diberikan Nangong Sianer hanya berspekulasi, dan tidak ada bukti sama sekali. Belum lagi Nangong Huayan, bahkan Nangong Sianer hanyalah spekulasi. Pada saat itu, Nangong Sianer koma setelah minum anggur yang dikirim oleh Nangong Junji, tetapi ini tidak berarti bahwa obat itu diberikan olehnya. Bahkan, mungkin ada kemungkinan lain. Pikirkan baik-baik, jika Nangong Junji mengaku kesakitan dan berdali bahwa dia dianiaya, tetapi dia memiliki tanggung jawab, tidak melindungi Nangong Sianer, dan ingin memberikan kompensasi padanya dan anaknya, saya ingin bertanya. Bagaimana dia membedakan benar dari salah? Bahkan, hanya memikirkannya seperti ini, Nangong Huayan sudah mulai sedikit ragu, dan bahkan ingin melihat masalahnya dari sudut yang lain. Dia bahkan sedikit percaya bahwa mungkin ada hal-hal tersembunyi lainnya dalam masalah ini. Nangong Junji mungkin adalah ibu. Salah. Memikirkan kemungkinan ini, Nangong Huayan menggigil tanpa sadar, yang mengerikan. Ternyata Nangong Junji ingin meyakinkannya bahwa itu sangat sederhana, sangat mudah. Sekarang, dia belum melakukan apa-apa, dan dia sudah curiga. Jika dia benar-benar menikahinya di masa depan dan memberinya anak lagi, dia akan memperlakukannya lebih baik dan bergaul dengannya siang dan malam. Dia mungkin tahu bahwa dia curang, dan dia bersedia menipu dirinya sendiri dan memilih untuk percaya padanya. Yang paling menakutkan adalah selama Nangong Junji berpikir, dia bisa menemukan semua bukti pribadi dan bukti materi, bahkan dia bisa membiarkan Dongfang Tian Siu mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah, yang tidak masalah. Saya ingin bertanya, di hadapan bukti pegunungan, apakah dia percaya? Masih tidak percaya. Melihat penampilan enam dewa Nangong Huayan tanpa tuan, Chu Sing Yun tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak benar-benar berpikir Nangong Junji dianiaya. Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian mengangguk lagi, meskipun, saya pikir dia adalah 80 persen pelakunya, tetapi sebenarnya, dia mungkin memang dianiaya. Dengan senyum mengejek, Chu Sing Yun berkata, jika dia benar-benar dirugikan, mengapa dia mengancam ibumu bersamamu? Apakah ini selalu benar? Setelah jeda, Chu Sing Yun melanjutkan, selain itu, dia ingin membuktikan bahwa dia bersalah. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Kirimkan sumpah iblis hati, apakah menurutmu dia berani? Mendengar ini, Nangong Huayan akhirnya sadar, ya, bagaimana mungkin dia bukan pelakunya. Melihat Nangong Huayan, Chu Sing Yun melanjutkan, sebenarnya, selama Anda menggunakan otak Anda sedikit, Anda akan mengerti, dalam hal ini, siapa penerima manfaat terbesar. Melihat Chu Sing Yun, Nangong Huayan nyata saat ini, sepenuhnya dipahami. Pada saat itu, Nangong Jun Ji dan Nangong Sianer memiliki hubungan kompetitif paling langsung. Setelah insiden itu, Nangong Sianer runtuh dan langsung ditinggalkan oleh keluarga. Dan Nangong Jun Ji telah menjadi orang yang berbakat dalam keluarga, jika tidak, bagaimana kekuatannya dapat ditingkatkan dengan begitu cepat, sehingga ia bisa menjadi orang pertama yang mengumpulkan 100 ribu poin dalam lebih dari 10 ribu tahun. Sebagai seorang gadis dari keluarga besar, Nangong Huayan sangat jelas. Sudut minat adalah satu-satunya sudut. Siapapun yang mendapat untung paling besar pasti akan menjadi pelakunya. Dalam seluruh kejadian, Nangong Sianer kehilangan segalanya, tetapi Nangong Jun Ji mendapatkan segalanya. Terlebih lagi, Nangong Jun Ji dan Dongfang Tian Siu merasa malu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Nangong Jun Ji, jangan percaya. Selain itu, lebih kuat untuk membuktikan bahwa bahkan jika Dongfang Tian Siu melakukan hal yang membuat orang dan dewa marah, hubungan antara Nangong Jun Ji dan Dongfang Tian Siu tidak hanya tidak mengasingkan diri, tetapi menjadi semakin dekat, yang sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Melihat kebencian gigi Nangong Sianer, Cu Sing Yun tersenyum ringan, kenapa? Sekarang aku percaya dia pasti pelakunya. Sebenarnya, itu belum tentu. Semua yang saya katakan tadi bisa dijelaskan. Berhenti-berhenti. Melihat Cu Sing Yun dengan mengerikan, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya dengan keras, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Melihat Cu Sing Yun dengan pahit, sekarang, Nangong Huayan tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri lagi. Cu Sing Yun hanya beberapa kata, jadi hatinya bergetar, curiga. Saya pikir Nangong Jun Ji mungkin telah dianiaya, dan saya pikir dia pasti pelakunya. Nangong Huayan percaya bahwa jika Cu Sing Yun mau, dia dapat berbicara lagi dan membiarkannya percaya bahwa Nangong Jun Ji mungkin telah dianiaya. Ini tidak sulit. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melewati level Cu Sing Yun. Di masa depan, dia benar-benar menikahi Jun Ji Nangong. Mengapa dia bersikeras pada sudut pandangnya? Pasti dibalikan oleh Nangong Jun Ji yang mengerikan, bahkan jika itu dijual olehnya, dia mungkin masih membantunya menghitung uang dengan konyol. Menatap Cu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, saya tidak ingin mendengarkannya, saya hanya ingin Anda memberitahu saya apakah hal ini dilakukan oleh Nangong Jun Ji. Menghadapi pertanyaan Nangong Huayan, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya pahit. Perlahan angkat tangan kanan, ibu jari, dan jari kelingking, jari telunjuk, jari tengah, jari manis mengarah lurus ke langit. Melihat Nangong Huayan dengan serius, Cu Sing Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersumpah bahwa hal-hal Nangong Sianer sama sekali tidak berhubungan dengan saya. Jika hal itu ada hubungannya dengan saya, saya ingin dimakan oleh semua setan. Melihat Cu Sing Yun dengan takjub, Nangong Huayan berkata dengan kosong, aku tahu masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku bertanya padamu. Dengan mengangkat bahu, Cu Sing Yun berkata, ya, karena aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu, aku berani bersumpah, tetapi mengapa dia tidak berani. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Nangong Huayan ru tersambar petir dan menatap kosong pada Cu Sing Yun, tidak bergerak. Bagaimanapun, banyak hal telah berlalu sejak lama, mulai sekarang sulit untuk memiliki bukti. Namun, sumpah hati ini sebenarnya adalah bukti terbaik. Ini juga Nangong Junji, yang tidak berani melakukannya, jika tidak, ia tidak membuat sumpah lebih awal. Sekarang, Nangong Huayan akhirnya mengerti arti Cu Sing Yun. Tidak perlu mendengarkan alasan dan retorika. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa Nangong Junji tidak bersalah adalah sumpah yang bersumpah hati. Apa yang dia katakan dengan mulutnya sendiri, langit-langit yang pasti bisa dikatakan Nangong Junji ceroboh dan mulus, dan dia tidak ingin mempercayainya. Tetapi apakah dia melakukannya atau tidak tidak ada hubungannya dengan retorika ini? Jika dia benar-benar tidak memiliki hantu di hatinya, mengapa dia menolak untuk bersumpah-sumpah setan ini? Setelah menghela nafas panjang, Nangong Huayan berkata, Yah, saya tidak akan mendengarkan retorika lagi. Seperti yang Anda katakan, dia benar-benar dapat membuktikan dirinya. Karena dia tidak membuktikan dirinya sendiri, itu berarti dia adalah pelakunya. Selama pidatonya, Nangong Huayan mengangkat kepalanya dan menatap Cu Sing Yun, bagaimana? Selama Anda membantu saya berurusan dengan Nangong Junji, semua yang saya miliki adalah milik Anda, saya tidak ingin nama, saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin apa-apa, saya hanya bertanya balas dendam ibumu. Balas dendam ibumu. Mengernyit, Cu Sing Yun berkata, jika kamu ingin membalas ibumu, Dong Fang Tian Siu tampaknya tidak bisa keluar dari itu, mengapa kamu tidak pernah mendengar kamu mengatakan kamu harus berurusan dengannya. Dengan senyum pahit, Nangong Huayan berkata, saya tahu bahwa Dong Fang Tian Siu juga salah satu penyebabnya, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung saya. Sebagai seorang anak perempuan, bagaimana saya bisa menentangnya dan menghadapinya? Mengangguk dalam persetujuan, Cu Sing Yun berkata, itu benar, putranya tidak mengatakan apa-apa, ayah telah lulus, bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu, bahkan jika dia memiliki kesalahan besar, bukan giliranmu untuk menghukumnya. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan berkata, faktanya, setelah bangun, ibuku mengambil keuntungan dari keracunannya, dan mengambil telapak tangan secara langsung untuk menembakkan api Su An Yin ke tubuhnya. Antara menutup mulut dan tersenyum, Nangong Huayan sedikit malu dan berkata, Su An Yin benar-benar panas, dan itu bisa berubah menjadi Yin, tapi sekarang dia bukan laki-laki. Membalikan yang ke Yin, mengerutkan alisnya, Cu Sing Yun berkata, apa artinya itu? Apakah itu berarti, dia telah menjadi seorang wanita? Menghadapi pertanyaan Cu Sing Yun, Nangong tersipu malu dan berkata, kamu orang yang pemalu, bagaimana kamu bisa membiarkan aku menjawabmu? Mengangkat bahu, Cu Sing Yun juga menemukan bahwa apa yang dia minta memang tidak pantas. Ngomong-ngomong, Nangong Huayan adalah perawan murni, benar-benar tidak pantas untuk membahas struktur pria dan wanita dengannya. Setelah melihat Cu Sing Yun, Nangong Huayan menggigit bibirnya dengan malu-malu dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi seperti kata ibunya, dia tidak bisa menjadi laki-laki dalam hidupnya, dan hatinya hanya akan menjadi perempuan untuk menyukai pria. Bingung dan mengerutkan kening, Cu Sing Yun berkata, jadi, apakah dia dikebiri? Menghadapi gumaman Cu Sing Yun, Nangong Huayan tampaknya tidak cukup memahaminya, dan bertanya-tanya, tentu. Tren apa? Tiba-tiba menatap Nangong Huayan, gadis ini bahkan tidak tahu pengebirian. Secara tidak sadar membuka mulutnya, Cu Sing Yun berkata, yang disebut pengebirian adalah pengebirian, apakah kamu tidak tahu ini? Terus terang, itu sebenarnya untuk mendengar kata-kata di mulut Cu Sing Yun, Nangong Huayan dengan malu-malu menutup wajahnya dan menginjak apa yang kamu bicarakan. Yang lain adalah perempuan, bisakah kamu memperhatikan? Dengan tak berdaya mengangkat tangannya, Cu Sing Yun berkata, oke, aku tidak baik. Tapi apa yang sedang terjadi? Aku harus memikirkan semuanya sebelum aku bisa membuat keputusan. Nangong Huayan secara paksa menekan rasa malu hati Tuhan, Zheng Yan berkata, kamu tidak perlu bertanya terlalu spesifik, ibuku tidak mengatakan terlalu jelas pada waktu itu. Setelah terdiam beberapa saat, Nangong Huayan dengan malu-malu Cu Sing Yun melirik, dan kemudian berbisik, aku tidak mengerti apa yang dikatakan ibuku, apa tubuh misterius itu? Apa? Apakah kamu yakin kamu mendengarnya dengan benar? Dongfang Tian Siu itu memiliki tubuh Suanyin. Menghadapi kata-kata Nangong Huayan, Cu Sing Yun terdistorsi. Tubuh Suanyin adalah tubuh yang istimewa. Pejuang yang memiliki tubuh Suanyin dapat dikatakan memiliki hasil dua kali lipat dengan separuh upaya ketika berlatih-latihan atribut Yin. Kekuatan melepaskan atribut Yin juga dua kali lipat. Tetapi secara umum, tubuh Suanyin hanya dimiliki oleh perempuan, seorang lelaki besar memiliki tubuh Suanyin, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dikatakan bahwa wanita dengan tubuh misterius adalah wanita yang paling anggun dan cantik. Dalam sejarah, wanita yang telah muncul di tubuh Suanyin selalu menjadi keindahan yang menakjubkan yang menghancurkan negara dan orang-orang. Dalam 50 juta tahun sejarah dunia, ada lebih dari 70 dari 100 wanita yang memenuhi syarat untuk memasuki baume pictures, yang memiliki tubuh Suanyin. Jelas, Dongfang Tianxiu mungkin menyegarkan pada waktu itu, tetapi ketika Yuanyang hilang, itu sebenarnya diserang oleh api asli Suanyin, yang menggantikan Yuanyang dan mencapai tubuh Suanyin. Cukup beralasan bahwa dalam keadaan seperti itu, Dongfang Tianxiu tidak dapat bertahan, tetapi siapa yang membiarkannya memiliki kakek seperti Kaisar Lingmu. Kaisar Lingmu bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga seorang kaisar kayu yang ahli dalam alkimia, dengan usahanya Dongfang Tianxiu tidak hanya tidak mati, tetapi juga diberkati oleh bencana, dan memiliki tubuh Suanyin. Tidak heran ketika saya melihat Dongfang Tianxiu sebelumnya, saya pikir dia aneh. Sekarang saya ingin berpikir, dia mungkin masih memiliki ki setengah maskulin, tubuhnya penuh dengan ki misterius, lebih banyak wanita daripada wanita. Suanyin ki adalah yang paling yin untuk melenturkan ki. Alam mengusir semua yin ki lainnya. Oleh karena itu, Dongfang Tianxiu tidak akan pernah menyukai wanita lagi. Yang dapat menariknya hanya kuat dan penuh kejantanan. Selain itu, di bawah penggerusan Konstanzi in ki, karakteristik laki-laki Dongfang Tianxiu juga dengan cepat memudar. Lebih dari 10 tahun kemudian, karakteristik seksual pertama laki-lakinya pada dasarnya mirip dengan bayi. Manusiawi. Hari ini, dia bukan manusia karena dia tidak memiliki karakteristik yang seharusnya dimiliki manusia. Tapi dia juga bukan wanita, karena dia juga tidak memiliki struktur wanita. Namun, dari sudut pandang tertentu, Dongfang Tianxiu dapat dianggap sebagai berkat karena kemalangan, memiliki tubuh suanyin, bersama dengan roh bela dirinya, berubah menjadi dua talenta roh bela diri dan garis keturunan dengan cara yang aneh. Duduk di sana dengan alis tertutup, ada napas konspirasi dalam semuanya. Secara keseluruhan, Nangong Junji tidak boleh tidak bersalah, tidak ada keraguan tentang ini. Tapi dalam sebenarnya belum tentu Nangong Junji, atau Dongfang Tianxiu, darah dan talenta ganda wuling benar-benar hanya lahir secara kebetulan, tidak dirancang secara artifisial. Ada keheningan di ruangan itu, dan Chu Xingyun dan Nangong Huayan semua serius. Sekarang, di bawah analisis Chu Xingyun, Nangong Huayan telah sepenuhnya memahaminya. Dengan tidak adanya bukti, jika hanya mengandalkan kata-kata untuk membuktikan, Nangong Junji memiliki 10 ribu cara untuk menyingkirkan dosa-dosanya, dan mereka benar-benar dapat dipercaya tidak ada bukti pula. Namun, wacana apapun mungkin bohong, yang tidak dapat diterima. Satu-satunya hal yang bisa dibuktikan Nangong Junji adalah sumpah setan jantung. Jika dia mengambil sumpah, dia bisa membuktikan dirinya sendiri. Jika dia menolak untuk mengambil sumpah, maka dia pasti akan disalahkan. Tetapi pada kenyataannya, iblis-iblis itu bersumpah bahwa Nangong Junji akan mati daripada bersumpah. Bayangkan jika hal-hal benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, selama Chu Xingyun hanya membuat sumpah setan hati, semuanya bisa terhapus. Mengapa dia tidak menolak? Yang disebut, tidak ada hantu di hati saya, dan saya tidak takut minum air dingin. Jika itu bukan tempat untuk bersumpah dan mati tanpa tempat pemakaman, pikirkanlah, mengapa dia tidak berdiri. Setelah diam lama, Chu Xingyun akhirnya berkata, sebenarnya, untuk membuktikan semuanya, ada metode kedua. Apakah Anda tahu koridor waktu Akademi Jiuk Siau? Koridor waktu, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tertegun untuk pertama kalinya, lalu bibirnya diperas, dan dia menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Melihat Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, itu sangat sederhana. Ambil saja peninggalan ibumu, pergi ke koridor waktu, dan membalikkan waktu dan ruang, Anda dapat melihat semua yang terjadi pada hari itu. Tidak, berhenti bicara. Menghadapi Chu Xingyun, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya pahit. Setelah menarik napas panjang, Nangong Huayan menghadap Chu Xingyun dan berkata dengan getir, Ya, saya akui, alasan mengapa saya harus berurusan dengan Nangong Junji adalah karena saya memiliki pikiran lain selain balas dendam untuk ibu saya. Mengangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun berkata, itu benar, karena kita ingin bekerja sama, semua orang harus terbuka dan jujur. Semua dali hipotetis pada akhirnya akan diekspos suatu hari. Tanyakan saja, begitu kita kehilangan kepercayaan, bagaimana kita seharusnya kerjasama. Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan mengangguk dengan malu dan berkata, aku menemukannya. Aku ingin bermain di depanmu. Aku tidak cukup baik. Aku terlalu lembut, terlalu dangkal. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa membantu. Mungkin Anda akan menjadi kuat di masa depan, tetapi Anda baru berusia 18 tahun. Anda memiliki terlalu sedikit pengetahuan, pengalaman dan pengalaman, bahkan jika ada kekurangan besar, Anda bahkan mungkin tidak menyadarinya sendiri. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, jangan bilang, kamu tidak tahu identitas saya yang sebenarnya, setelah semua. Saya rumput dari Nangong, di situs Anda, bagaimana Anda bisa tidak mengerti apa-apa, hanya mencari saya bekerja sama. Mengangkat bahu, Nangong Huayan tersenyum pahit, tampaknya di depan Anda, semua rencana saya hanyalah tipuan anak-anak. Apakah anak itu berhasil? Memiringkan kepalanya, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, ya, ini sedikit perasaan ini, setelah semua. Saya bukan tentara yang tidak dikenal, dan penampilan saya secara bertahap kembali ke bentuk aslinya enam bulan yang lalu. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, sebagai lima lawan teratas, saya tidak bisa menyembunyikan semuanya sama sekali. Selama Anda tidak buta atau tuli, Anda akan tahu segalanya tentang saya. Dengan senyum pahit, Nangong Huayan mengangkat bahu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat Nangong Huayan, Chu Xingyun melanjutkan, dan, tidakkah kamu berpikir? Ketika kamu mengatakan kamu tidak percaya istriku lebih cantik dari kamu, apakah kamu terlalu yakin? Jika kamu tidak tahu siapa dia, bahkan melihat kamu setelah dia, mengapa kamu begitu bertekad? Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Nangong Huayan berkata, apakah kepercayaan diri saya semuanya cacat? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, bahkan jika Anda percaya diri, tetapi jika Anda tidak memahami latar belakang, latar belakang, dan kemampuan saya, Anda sangat mudah, hanya di depan orang asing, bahkan tidak mengambil setengah dari. Mengapa Anda percaya bahwa saya memiliki keberanian dan kemampuan untuk melawan Nangong Junji alih-alih takut padanya atau bahkan menyerah padanya? Menghadapi pertanyaan ini, Nangong Huayan masih belum bisa menjawab. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, 10 ribu langkah mundur, bahkan jika saya terpesona dengan kecantikan Anda, tetapi pada kenyataannya, jika Anda ingin mendapatkan Anda, Anda dapat beralih ke Nangong Junji, peluangnya lebih besar, bukan? Mengangguk dengan getir, Nangong Huayan tahu bahwa memang inilah masalahnya. Dengan identitas, latar belakang, dan kekuatan Chu Xingyun, jika dia benar-benar ingin mendapatkannya, dia hanya perlu beralih ke Nangong Junji. Selama dia dapat membantu Nangong Junji dan merebut Menara Dewa Api Bumi, api yang terakumulasi selama ribuan tahun telah membantunya menjadi pemimpin keluarga Nangong. Maka, Nangong Junji harus rela memberinya hadiah Nangong Huayan, yang tidak biasa di keluarga Nangong. Dengan lambayan tangannya, Chu Xingyun berkata, ada terlalu banyak kekurangan. Aku akan menjelaskannya dengan malas. Singkatnya, aku hanya percaya bahwa semua yang kamu katakan tadi adalah bahwa kamu ingin membalas ibumu. Nangong Huayan berkata, ya, aku janji, aku tidak akan bermain trik di depanmu lagi, jelas, bukan itu yang aku kuasai. Tersenyum pada Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, bahkan jika saya tidak bisa melihat, apakah saya masih memiliki Bai Bing di belakang saya? Apakah Anda pikir, mengapa dia tidak ingin Anda bergaul dengan saya begitu banyak? Sambil terkekeh, Nangong Huayan berkata, dia pasti takut kamu akan terpesona oleh kecantikanku, dan kepalaku akan pusing, dan aku telah ditipu. Melihat Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, itu benar, tetapi pada kenyataannya, saya benar-benar sudah memiliki seorang istri. Dia adalah satu-satunya wanita yang sangat saya cintai, jadi tidak peduli betapa cantiknya Anda, Anda masih dapat membingungkan kewarasan saya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Nangong Huayan berkata, jadi, sekarang haruskah aku memanggilmu Chu Xingyun? Atau terus memanggilmu Luo Yun? Aku pasti punya nama. Menganggup kepalanya, Chu Xingyun berkata, Luo Yun adalah nama samaran saya, nama yang saya berikan untuk memperingati orang tua. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun nama asli saya adalah Chu Xingyun, tetapi di Akademi Nangong ini, satu-satunya nama saya adalah Luo Yun. Menganggup kepalanya dengan jelas, Nangong Huayan berkata, baiklah, saya akui. Semua dugaan Anda sekarang benar. Saya benar-benar tahu siapa Anda, jadi saya memilih Anda. Melihat langit di luar jendela, Chu Xingyun berkata, ini tidak terlalu dini. Jika Anda memiliki kata-kata, Anda sebaiknya mengatakan secara langsung. Jika Anda terus berputar-putar di sini dan bermain trik, saya mungkin bangun dan pergi kapan saja. Melihat Chu Xingyun dengan menyedihkan, Nangong Huayan berkata, saya tidak bermaksud menipu Anda, tetapi saya berharap untuk bekerja sama dengan cara yang lebih intim. Bukankah ini salah? Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun segera menemukan bahwa apa yang dikatakan Nangong Huayan benar. Meskipun dia selalu bermain trik dan trik bermain, apa yang dia kejar sebenarnya adalah untuk dapat bekerja sama satu sama lain dengan cara yang lebih intim, dan hanya kerja sama seperti itu yang paling stabil dan dapat diandalkan. Istri, kekasih, kekasih, kepercayaan. Identitas ini semua mungkin. Dengan Chu Xingyun sebagai pribadi dan etika, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan mengkhianati orang yang begitu dekat. Dengan ekspresi serius, Nangong Huayan berkata, karena kata-katanya sudah jelas, saya akan jujur. Setelah berpikir sebentar, Nangong Huayan memilah pikirannya dan mulai berbicara. Bahkan, Nangong Huayan membalas dendam ibunya dan hanya menyumbang sekitar 40% dari semua motivasinya. Bukannya Nangong Huayan tidak mencintai ibunya dan tidak ingin membalaskan dendamnya, tetapi selama dia menyadari cita-cita dan balas dendamnya, maka balas dendam tidak lebih dari masalah biasa. Penampilan Nangong Huayan dapat dikatakan sebagai Yan Ruo Taoli, tetapi dunia batinnya benar-benar dingin. Lebih tepatnya, Nangong Huayan adalah wanita yang sangat ambisius, dia tidak ingin menjadi mainan siapapun, dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri dan menjadi penguasa keluarga Nangong. Bahkan jika dia suka kemuliaan dan kekayaan, mengapa Nangong Junji harus memberikannya? Dia memiliki kemampuan absolut untuk memenangkan segalanya untuk dirinya sendiri tanpa belas kasihan. Sekarang, bukan hal lain yang membatasi Nangong Huayan, saatnya. Jika itu diberikan padanya selama 180 tahun, dia tidak lebih lemah dari Nangong Junji. Faktanya, ada hal lain yang tidak diadili dan dianalisis oleh Choo Sing Yun. Api yang melanda, meski bukan 10 api utama tidak sekuat api dari 5 elemen Nangong Junji. Namun, karakteristik api yang melahap itu justru untuk menahan api dari 5 elemen itu. Beri saja waktu untuk membiarkannya tumbuh, maka Nangong Junji pasti akan dibunuh olehnya. Api dari 5 elemen, meskipun memiliki 5 jenis api, dapat menelan api, tetapi api dapat melahap semua jenis api. Alasan mengapa Nangong Junji ingin menikahinya bukan hanya untuk menyesuaikan keseimbangan dari 5 elemen, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa ia benar-benar tidak membiarkan Nangong Huayan tumbuh. Demi cita-cita dan balas denda mereka sendiri, dan untuk pencapaian kehormatan Kaisar, bahkan jika Nangong Junji tidak membunuh ibunya, Nangong Huayan dan Nangong Junji pasti tidak akan dibagikan. Sebagai pesaing paling langsung, Nangong Huayan bermimpi bahwa Nangong Junji akan mati, tetapi sangat disayangkan. Bagaimana kekuatan dan kekuatan Nangong Junji bisa mati dengan mudah. Menghadapi pidato terbuka dan jujur dari Nangong Huayan, Cu Sing Yun duduk di sana dengan alisnya berkerut dalam alisnya untuk waktu yang lama. Seperti yang dikatakan Nangong Huayan, Nangong Junji adalah wadah pemikir dari 5 tuan besar, dan mereka malu satu sama lain, dan mereka sangat marah karena kekuatannya luar biasa. Jika tidak sulit untuk ditangani, bagaimana Cu Sing Yun bisa mentolerir mereka untuk hidup sampai hari ini. Untuk Cu Sing Yun, tidak sulit untuk membunuh salah satu dari 5 talenta hebat. Sulit untuk menemukannya. Setelah pembunuhan, semua yang terjadi selanjutnya. Cu Sing Yun tidak takut, bersembunyi di dunia jurang, empat kaisar tidak punya pilihan selain menghormatinya. Begitu konfrontasi antara dunia jurang dan kemanusiaan diprovokasi, seluruh umat manusia akan binasa secara langsung, dan tidak ada kebetulan sama sekali. Tapi Cu Sing Yun juga ras manusia. Bagaimana dia bisa menyeret seluruh makam manusia untuk kepentingan egoisnya sendiri. Selain itu, bahkan jika hati Cu Sing Yun kejam, bagaimana dengan Sui Liu Xiang, Bai Bing, dan mitra lainnya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Cu Sing Yun berkata, sejujurnya, tidak sulit untuk membunuh Nangong Junji, tapi saya tidak tahan menanggung akibat membunuhnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan berkata, Tentu saja aku tahu, membunuh Nangong Junji, seluruh ras manusia tidak punya tempat untukmu, dan semua teman dan keluargamu akan terlibat. Dengan senyum arogan, Nangong Huayan berkata, Tapi, selama Nangong Junji bisa terbunuh, aku bisa melahap api aslinya, dan membiarkan api yang tertelan dipromosikan menjadi api penghancuran yang luar biasa. Dengan senyum mengerikan, Nangong Huayan berkata, Pada saat itu, saya bisa berdiri dan menanggung semua kesalahan atas nama balas dendam ibu, dan itu tidak akan pernah melibatkan Anda. Hancurkan apinya, melihat Nangong Huayan dengan ngeri, Chu Sing Yun tidak bisa diam-diam waspada. Mulut bambu hijau, jarum ekor tawon, keduanya tidak beracun, wanita paling beracun. Nangong Huayan ini, di permukaan, dapat digambarkan sebagai Yan Ruo Tao Li, tetapi pada kenyataannya, dunia batinnya tidak lagi dapat digambarkan sebagai dingin dan beku, itu hanya beracun. Menyipitkan matanya sedikit, Chu Sing Yun berkata, Dengan kehancuran api tingkat super, Anda memiliki semua modal untuk ditanggung, tetapi pada kenyataannya, pengakuan pembunuh sebenarnya lebih bermanfaat bagi perkembangan Anda, bukan? Dengan senyum masam, Nangong Huayan berkata, Jadi aku ingin menjadi suamimu, istrimu, kekasih. Jika tidak begitu berbahaya, mengapa aku harus begitu? Menatap secara mendalam pada Nangong Huayan, Chu Sing Yun berkata, Balas dendam untuk ibu hanyalah alasan, balas dendam yang ideal hanyalah retorika. Pada akhirnya, Anda masih ingin melahap api dari lima elemen Nangong Junji, sehingga api menelan Anda akan dipromosikan menjadi produk super. Api kehancuran, mengangkat bahu, Nangong Huayan berkata, Ya, saya akui memang itulah masalahnya, tetapi Anda tidak dapat menganggap apa yang saya pikir terlalu kejam, pikirkanlah, dan jika Anda adalah saya, apa yang akan Anda lakukan? Chu Sing Yun menatap Nangong Huayan untuk waktu yang lama. Memang, seorang gadis muda berusia dua dekade, menghadapi pembunuh ibu, tidak memiliki dendam. Selain itu, pria yang membunuh ibunya secara tidak langsung, memiliki niat jahat lain terhadapnya, mencoba untuk menahannya dan mengubur hidupnya. Dan pembunuh ini memiliki nyala api, tetapi justru keberadaan suplemen terbesar dari api Engulfman. Selama api dari lima elemen pihak lain ditelan, dia dapat membalaskan dendam ibunya, memenangkan masa depan untuk dirinya sendiri, dan mempromosikan api Engulfman miliknya sendiri. Untuk menghancurkan kobaran api, begitu banyak manfaat berkumpul, kecuali dia benar-benar murni seperti bunga putih kecil, jika tidak tidak perlu memilih sama sekali. Seperti yang dikatakan Nangong Huayan, pikirkan di mana Anda berada tidakkah Anda perlu ragu sama sekali. Jika itu adalah Cu Sing Yun, Nangong Huayan, dihadapkan dengan pembunuhan tidak langsung dari ibunya, dan dia ingin membunuh lawannya, dan manfaat menelan pihak lain begitu besar, tentu akan sama kejamnya dengan Nangong Huayan. Bahkan lebih berbisa. Bahkan, di dunia roh asli, siapapun yang berurusan dengan orang tua Cu Sing Yun, apakah itu lima istana bela diri besar, atau pavilion Wanjian dan sekte kuno Singchen, yang mana yang lolos dari kesalahan. Dibandingkan dengan Cu Sing Yun, metode Nangong Huayan bukan apa-apa. Mengubahnya menjadi Cu Sing Yun, tidak hanya Nangong Junji, bahkan Dongfang Tian Siu dan Kaisar Lingmu, tetapi juga ingin melarikan diri, dan bahkan, setiap orang yang menghadiri makan malam harus membuktikan diri, bukan diri sendiri mereka yang membuktikannya harus mati. Namun, meskipun dia bisa mengerti Nangong Huayan, Cu Sing Yun masih tidak rileks kewaspadaannya. Menatap secara mendalam pada Nangong Huayan, Cu Sing Yun berkata, cobalah membuju saya, cobalah untuk membuat saya percaya Anda. Menghadapi ini, Nangong Huayan sangat memahami bahwa jika Cu Sing Yun tidak dapat diyakinkan bahwa dia memang akan mengkhianati, maka dia tidak akan membantunya. Seperti yang dikatakan Cu Sing Yun, setelah kematian Nangong Junji, cara yang paling bermanfaat baginya adalah mengaku kepada Cu Sing Yun, dengan cara ini, dia tidak hanya tidak memiliki masalah, tetapi juga memiliki prestasi dan lebih kondusif untuk mengambil alih keluarga Nangong. Selain itu, selama Cu Sing Yun meninggal, segala yang ia miliki tidak harus dilunasi, dan Cu Sing Yun tidak dapat menggunakan Nd untuk membatasi dan menahannya, membuatnya meregang. Anda tahu apa yang ingin dia kuasai di masa depan, tetapi keluarga Nangong, kepala lima keluarga besar, tidak bisa dilebih-lebihkan. Jika Anda ingin menjadi tuan yang benar, Cu Sing Yun hampir harus mati. Selama Cu Sing Yun masih hidup, dia hanya bisa menjadi boneka, boneka, dan dia tidak bisa mandiri sama sekali. Oleh karena itu, jika Cu Sing Yun tidak bisa dipercaya olehnya, tidak mungkin baginya untuk campur tangan dengan kebijaksanaannya. Setelah Cu Sing Yun mengabaikannya, untuk maksimum satu bulan, Nangong Jun Ji pasti akan mengumpulkan 100 ribu poin dan mendapatkan Menara Dewa Api Bumi di Istana Bumi, yang telah mengakumulasi 10 ribu tahun api palsu. Begitu ini terjadi, maka jarak antara Nangong Guayan dan Nangong Jun Ji telah membuka fondasi selama ribuan tahun, tanpa kerja keras selama ribuan tahun, bahkan jangan berpikir untuk mendekatinya. Yang paling penting adalah bahwa sekali dia mendapat 10 ribu tahun api di Istana Bumi, dia harus menikahi Nangong Jun Ji. Tidak ada masa depan baginya. Situasi saat ini adalah bahwa krisis Nangong Guayan sudah dekat. Selama Cu Sing Yun mengabaikannya, dia pasti akan jatuh, benar-benar tidak bisa menolak. Selama Cu Sing Yun ken turun tangan untuk membantunya, selama Nangong Jun Ji meninggal, dia tidak hanya dapat membalas dendam ibunya, tetapi juga melahap api lima elemen Nangong Jun Ji, yang memungkinkannya melahap api ke api penghancuran yang luar biasa. Sebagai pesaing, kematian Nangong Jun Ji akan menjadikannya satu-satunya penerusnya. Dengan kehancuran api, ia pasti akan menjadi pemimpin keluarga Nangong. Menatap Cu Sing Yun, Nangong Guayan tahu bahwa masa depannya ada di tangan Cu Sing Yun. Masa depan Nangong Guayan, apakah itu terbang buang tengda, mondar mandir awan hijau, atau hanya jatuh, menyianyiakan hidupnya, tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan kepercayaan mutlak Cu Sing Yun dalam beberapa jam ini, di masa depan. Meskipun dia tahu bahwa sekali Cu Sing Yun turun tangan, dia pasti akan menjadi boneka dan benar-benar kehilangan kebebasannya. Tetapi untuk dapat membalaskan dendam ibunya, untuk bertanggung jawab atas keluarga Nangong, agar dapat memiliki api kehancuran yang luar biasa, dan dengan demikian memiliki potensi tingkat kaisar, dia tidak perlu ragu sama sekali. Sebagai seorang elit yang diusahakan oleh keluarga Nangong, Nangong Guayan sangat mengetahui kebenaran, yaitu, untuk melakukan hal-hal untuk orang lain, jangan berlebihan untuk kesempurnaan. Di dunia ini, tidak ada begitu banyak yang terbaik dari kedua dunia. Nangong Guayan sangat jelas, bahkan jika dia mengaku kepada Cu Sing Yun, bisakah dia memiliki kekuatan keluarga. Dengan iki dan eknya, tanpa bantuan Cu Sing Yun dan Bai Bing, bagaimana dia bisa mengendalikan keluarga Nangong. Meskipun Nangong Guayan tahu bahwa dia tidak bodoh atau bodoh. Tetapi dengan kontak dengan Cu Sing Yun barusan, rencananya benar-benar terlihat, dan kata-kata dan perbuatannya dianalisis secara menyeluruh, dan tidak ada rahasia yang bisa dia sembunyikan. Dengan kecerdikannya, bahkan jika dia lebih kuat, dia masih tidak bisa benar-benar menguasai seluruh keluarga Nangong. Karena itu, setelah mengaku pada Cu Sing Yun, meskipun dia tidak akan menjadi boneka, mengapa dia harus mengendalikan keluarga Nangong. Terlebih lagi, ketika menyangkut hal yang paling mendasar, Nangong Guayan paling peduli dan paling dihargai, tetapi sebenarnya itu bukan wewenang keluarga Nangong. Sebagai keturunan Kaisar Tianyi, dia sangat peduli tentang Jalan Kaisar Zun. Untuk menjadi seorang Kaisar, ia harus mengendalikan keluarga Nangong untuk mendapatkan sumber daya yang besar. Jika Anda ingin mengendalikan keluarga Nangong, Anda harus mendapat bantuan orang-orang yang punya akal seperti Cu Sing Yun dan Bai Bing. Tidak cukup hanya dengan mengendalikan keluarga Nangong, dia juga harus mempromosikan api penusukan menjadi nyala kehancuran yang luar biasa, hanya dengan cara ini dia memiliki potensi dan warisan untuk menjadi seorang Kaisar. Tetapi jika Anda ingin mempromosikan api menelan menjadi api kehancuran, Anda masih harus bergantung pada bantuan Cu Sing Yun. Bahkan, bahkan membunuh Nangong Jun Ji, Cu Sing Yun harus melakukannya sendiri. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak peduli sebelum, selama atau setelah acara, dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Cu Sing Yun. Sedangkan untuk berbicara tentang boneka, sebenarnya tidak ada yang namanya mitra Cu Sing Yun, tapi mengapa dia pernah memperbudak siapapun. Selalu ada orang lain yang berhutang pada Cu Sing Yun. Kapan Cu Sing Yun berhutang budi pada siapapun? Oleh karena itu, mungkin orang lain akan menganggapnya Nangong Huayan sebagai boneka untuk dikendalikan, tetapi Cu Sing Yun pasti tidak. Pemahaman Yinan Gong Huayan tentang Cu Sing Yun, dia adalah orang yang sangat mementingkan perasaan dan kebenaran, dia tidak pernah berbohong, dan selalu memperlakukan orang lain dengan kemurahan hati dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Sui Liu Xiang itu sangat buruk baginya, tetapi dia masih memiliki kasih sayang yang mendalam pada Sui Liu Xiang, tidak ada keluhan dan tidak ada penyesalan. Jika pria seperti itu tidak kredibel, siapa yang bisa dia percayai? Setelah merenung cukup lama, Nangong Huayan akhirnya membuat keputusan. Berdiri diam-diam, berlutut di depan Cu Sing Yun, Nangong Huayan menundukkan kepalanya dan berkata, Nangong Huayan ingin mengenali Cu Sing Yun sebagai tuan dan mengikuti semua perintahnya. Halus, mau ditelan oleh semua iblis. Melihat Nangong Huayan bahkan mengambil sumpah sebesar itu, Cu Sing Yun terkejut dan berdiri dengan tergesa-gesa, tangannya mengangkat Nangong Huayan. Melihat Nangong Huayan dengan senyum masam, Cu Sing Yun berkata, Mengapa kamu tidak harus, aku tidak bersungguh-sungguh, sebenarnya, kamu hanya perlu. Yan Ran tersenyum, dan tidak menunggu Cu Sing Yun menyelesaikan pidatonya. Nangong Huayan berkata, Tidak masalah. Dalam kata-kata Anda, selama tidak ada hantu di hati Anda, sumpah apa yang Anda tidak berani berdiri. Setelah terdiam beberapa saat, Nangong Huayan melanjutkan, selain itu, sumpah setan jantung tidak dapat disangkal, jadi, kita tidak perlu membahas topik ini. Waktunya mendesak, mari kita bicara tentang bagaimana menghadapi Nangong Jun Ji. Mengangguk tanpa daya, Cu Sing Yun berkata, Waktu, pada kenyataannya, tidak sesegera yang Anda pikirkan, maka Nangong Jun Ji ingin mengumpulkan 100 ribu poin, maka saya harus setuju. Oh apa yang sedang terjadi. Nangong Huayan tampak bersemangat. Melihat ekspresi bahagia Huayan, Cu Sing Yun tersenyum sedikit, Hari ini saya menyelesaikan 113 kemenangan dan mengumpulkan lebih dari seribu poin. Sambil mengerutkan kening, Nangong Huayan berkata, tidak meskipun Anda bisa mendapatkan poin dengan sangat cepat, tetapi Anda tahu, Nangong Jun Ji hanya berjarak 2000 poin dari 100 ribu poin. Anda tidak bisa lebih cepat darinya. Melambaikan tangannya, Cu Sing Yun berkata, jika saya tidak menghentikannya, maka dia memang bisa mengumpulkan cukup 100 ribu poin segera, tetapi jika saya tinggal di sana setiap hari, hehehe. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Nangong Huayan tiba-tiba membuka matanya. Jika Cu Sing Yun masuk setiap pagi, ia akan masuk begitu menara pemadam kebakaran bumi dibuka, dan kemudian bersikeras sampai menara pemadam kebakaran bumi ditutup, dan dapat mempertahankan kemenangan, kekalahan. Kemudian, sebagai pemilik lantai sembilan dari Earthfire God Tower, Nangong Jun Ji akan menyamai Cu Sing Yun setiap kali ia memasuki Earthfire God Tower. Begitu ia kalah dari Cu Sing Yun, poinnya tidak akan bertambah itu akan berkurang. Yang paling penting adalah, jika Cu Sing Yun benar-benar dapat menyeberangi menara vulkan secara horizontal dan tak terkalahkan, maka ia dapat mengumpulkan 100 ribu poin hingga 3 bulan. Dengan cara ini, bahkan jika Nangong Jun Ji telah mengumpulkan cukup 100 ribu poin, itu tidak ada artinya. Lagi pula, 100 ribu poin bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah di dalam Earthfire God Tower, yang telah mengumpulkan ribuan tahun api kimia. Yang disebut pertama datang pertama dilayani, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa nanti. Adapun untuk membunuh Nangong Jun Ji, sekarang jelas bukan saatnya. Jika Anda ingin membunuh Nangong Jun Ji di Akademi Nangong, itu pasti terlalu banyak. Aturan Akademi Nangong dirumuskan oleh Kaisar Tianyi. Jika orang terbunuh di sini, bahkan jika Nangong Huayan berdiri, mereka pasti tidak akan bisa menolak. Aturan Akademi Nangong sederhana, membunuh nyawa dan membayar hutang. Tidak ada yang bisa dikatakan. Sekarang, Nangong Jun Ji dapat memanen 100 poin setiap hari hingga 1 bulan, dan harus mengumpulkan 100 ribu poin. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi, Nangong Jun Ji tidak akan pernah meninggalkan Akademi Nanming bulan ini. Hanya ketika Nangong Jun Ji meninggalkan Akademi Nanming dia bisa mulai. Bahkan jika dia terbunuh, Nangong Huayan dapat berdiri dan menolak semua tanggung jawab atas nama balas dendam ibunya. Dengan cara ini, selama keluarga Nangong tidak mengejarnya, dia dapat dibebaskan dari tuntutan. Karena itu, jika Anda ingin membunuh Nangong Jun Ji, Anda harus terlebih dahulu menghentikannya dari mengumpulkan 100 ribu poin. Hanya jika tujuan ini dihancurkan, ia dapat meninggalkan Akademi Nanming. Waktu berlalu menit dan detik, dan dalam sekejap mata, ini sudah tengah malam. Melihat langit di luar jendela, Chu Sing Yun bangkit dan berkata, oke, ini belum terlalu dini. Jika Anda punya ide, Anda dapat berkomunikasi dengan Bai Bing lebih banyak. Apakah kamu, kamu mau pergi? Tiba-tiba menatap Chu Sing Yun, Nangong Huayan berbisik. Menganggup kepalanya, Chu Sing Yun berkata, ini belum terlalu dini, kamu harus istirahat. Melihat Chu Sing Yun dengan mual, Nangong Huayan berkata, Tuhan, Anda, Anda tidak ingin tinggal, biarkan Huayan melayani Anda dengan baik. Tuhan, 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 mendengarkan Nangong Huayan, suara yang renyah dan mati rasa memanggil kata-kata seperti itu, Chu Sing Yun hanya merasakan lapisan benjolan bulu di sekujur tubuhnya. Sampai sekarang, dia baru mengetahui bahwa Nangong Huayan mengenali dirinya sebagai setelah Tuhan, aku benar-benar harus memanggilnya Tuhan secara pribadi. Dengan wajah memerah, dia menatap Chu Sing Yun dengan gugup, dan Nangong Huayan sangat flamboyan, kamu bisa melakukan apa saja dengan Huayan, dan Huayan sama sekali tidak membutuhkan kamu untuk bertanggung jawab. Dengan senyum pahit dan melambaikan tangannya, Chu Sing Yun berkata, bisakah Anda mengubah nama Anda Tuhanmu? Saya akan memanggil benjolan angsa lurus. Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Nangong Huayan berkata, sumpah iblis jantung semuanya telah diatur. Nama ini tidak dapat diubah. Ini disebut nama pemilik, tetapi tidak sopan. Apakah Anda pikir saya digigit oleh 10.000 iblis itu? Dengan kepala dimiringkan, Nangong Huayan berkata, kalau tidak, aku akan memanggilmu Tuhan. Atau Tuhan kecil. Tuhan, Tuhan kecil, dengan dingin, Chu Sing Yun berkata, lupakan, lupakan saja, kamu harus menyebutnya Tuhan. Melihat wajah frustrasi Chu Sing Yun, Nangong Huayan tersenyum dan berkata, hal-hal baik yang orang lain tidak bisa minta, tetapi Anda seperti menghindari ular berbisa, bukankah? Apakah Huayan sangat memalukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata dengan tulus, aku sudah menjadi milik hatiku. Karena aku mencintainya, aku tidak akan melakukan apa yang tidak disukainya. Tidak ada hubungannya dengan apakah kamu baik atau tidak. Melihat Chu Sing Yun dengan kagum, Nangong Huayan berkata, saya benar-benar iri padamu dan bisa merasakan rasa cinta, aku, aku takut aku tidak akan pernah benar-benar jatuh cinta pada siapapun dalam kehidupan ini. Mengangguk kepalanya, Chu Sing Yun berkata, tidak bisa mengatakan itu, sebenarnya, bukankah kamu favoritmu? Mendengarkan kata-kata Chu Sing Yun, Nangong Huayan menyentuh wajahnya yang berbunga-bunga dan tersenyum, ya, aku benar-benar mencintai diriku sendiri, itu luar biasa. Selama pembicaraan, Nangong Huayan mengangkat kepalanya dan menatap, Chu Sing Yun, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan Huayan untuk melayani Anda? Saya tidak akan memberitahu siapapun. Menghadapi ejekan Nangong Huayan berulang-ulang, Chu Sing Yun terlalu malas untuk menjawab, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Di belakangnya, tawa Nangong Huayan berdering seperti bel perak. Setelah meninggalkan bangunan kecil Nangong Huayan, Chu Sing Yun kembali ke pavilion Bai Yun. Begitu dia memasuki pintu, Chu Sing Yun melihat Bai Bing, yang sedang duduk di aula. Pada saat ini, dia duduk di sana dengan es di wajahnya. Melihat Chu Sing Yun muncul, Bai Bing melompat dan berlari ke tubuh Chu Sing Yun. Dia mengguncang hidung putih dan seperti batu giok seperti anak anjing dan mencium pakaian Chu Sing Yun. Setelah mendengar lebih dari sepuluh kali, Bai Bing akhirnya lega, menamparkan dada Chu Sing Yun, dan berkata dengan marah, apakah kamu masih laki-laki, bisakah kamu tahan tanpa digoda? Dengan senyum masam dan mengangkat bahu, Chu Sing Yun berkata, apakah Anda ingin saya tergoda olehnya, atau apakah Anda berpegang pada garis bawah Anda? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Bai Bing memiringkan kepalanya dengan imut, dan setelah berpikir sebentar, dengan serius berkata, jika kamu tidak bisa menahan godaan, kamu akan tertipu oleh bunga muka ke tempat tidur, aku akan memandang rendahmu. Dengan cemberut, Bai Bing menatap Chu Sing Yun dalam-dalam dan berkata, aku tidak mengerti apakah air dan aromanya begitu baik. Keindahan cantik Nangong Huayan yang sangat seksi, bahkan tidak bisa memikatmu. Dengan marah memelototi Bai Bing, Chu Sing Yun berkata, jangan bicara omong kosong, Anda bukan Nangong Huayan, bagaimana Anda tahu dia akan memikat saya? Menyipitkan matanya dengan jijik, Bai Bing berkata, selain penampilannya, apalagi yang dia miliki. Selain rayuan, apalagi yang bisa dia lakukan. Di antara kerutan, Chu Sing Yun memikirkannya sebentar, dan ketika dia akan berbicara, Bai Bing melanjutkan, Oh, aku lupa, dia masih bisa menyedihkan, dan dia juga bisa menjual lucu, apakah dia mengenali Tuhan, apakah Anda memanggil Tuhan Anda, apakah Anda mengatakan ingin melayani Anda, dan Anda tidak perlu bertanggung jawab. Kamu, saya, menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Sing Yun ingin mengatakan tidak, tidak, tidak ada. Tapi masalahnya adalah, semuanya, semuanya. Sangat mudah untuk berbicara omong kosong dengan mata terbuka, tapi itu bukan gaya Chu Sing Yun. Selain itu, bahkan jika dia menyangkal, apakah Bai Bing mempercayainya. Itu saling menghina Iki. Meskipun Bai Bing tidak berpartisipasi dalam seluruh proses, dia bisa mengembalikan semuanya dengan analisis dan alasan. Berbaring di depannya, apa gunanya? Papa, patit Chu Sing Yun dibahu, Bai Bing berkata, tidak buruk, aku sangat optimis tentang kamu, teruskan ayo. Mengabaikan Bai Bing, Chu Sing Yun berjalan ke kursi dan duduk, mengeluarkan labu anggur dengan empulur batu, dan menghirup dengan lembut, mari kita bicara omong kosong, tolong bicarakan masalah ini, bagaimana menghadapinya pada akhirnya. Melihat Chu Sing Yun menjadi serius, Bai Bing juga harus menyingkirkan senyum. Setelah beberapa saat perenungan, Bai Bing berkata, Lailak dan Sister Ding Ning memerintah Akademi Nanming dari bawah ke atas, dan saya bertanggung jawab untuk topping down dan melewati semua sendi. Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, jika semuanya berjalan dengan baik, kita dapat mendorong nangong huayan ke tata keluarga nangong, sehingga negara-negara selatan akan menjadi barang kita. Dengan kilatan cahaya di matanya, Chu Sing Yun berkata, sangat bagus, hal-hal spesifik, saya tidak berpartisipasi, semuanya akan diberikan kepada Anda. Hei tersenyum, Bai Bing berkata dengan percaya diri, saya melakukan hal-hal Anda dapat yakin, bahkan tidak peduli seberapa besar kekacauan ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih.